Kendaraan beliau menabrak bagian belakang dari truk tronton yang membawa tiang listrik. Ya saya punya ban lah Pak. Kan soalnya ya pas ngecek gimana Pak? Waktu itu turun berarti? Turun dari truk? Iya, langsung turun. Ngecek apa aja Pak? Ngecek ban, banyak, saya cek semua kan, ke kiri cek, yang kangen di cek, ternyata kebanan lagi tuh. Turun sendiri apa sama sopirnya Pak? Ya semua. Semua. Ternyata di kolongan, di kolongan jadi kolongan, jadi turun semua. Cek semua? Iya, cek semua. Harus sampai pelakang kelihatan? Iya, kelihatannya. Saya bahkan itu nggak berani apa, tengok sampai itu. Langsung buang muka Pak? Iya, takut gitu, langsung apa, konfirmasi ya tol di sini. Pas mobilnya nabrak, kerasa nggak itu Pak? Ya nggak kerasa Pak, berat kan, matan berat kan gitu. Bagaimana? Laka lantas di... Ya, betul semalam kurang lebih pukul 1.25 menit terjadi laka lantas di tol Kandeman, kilometer 346 plus 800. Kecelakaan itu melibatkan Bapak Kapolres Boyolali dan berakibat dua orang meninggal dunia, yaitu driver dengan pendampingnya driver. Untuk Bapak Kapolres Boyolali, Alhamdulillah saat ini dalam keadaan sehat, namun dalam tahap pemeriksaan di Rumah Sakit Tolokor Jumur Semarang. Beliau pertama luka, kemudian yasok yang terhadap kejadian tersebut. Itu menambah apa ini? Kendaraan beliau menabrak bagian belakang dari truk tronton yang membawa tiang listrik, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Lalu keadaan berjalan. Masih dalam penyelidikan penyebab terjadinya kecelakaan. Saat ini masih dalam proses penyelidikan dari pihak ditelantas Polda Jawa Tengah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.